Intro Pembalap tim Ducati Francisco Bagna yang mengalami kecelakaan di ajang MotoGP Katalunya 2023 Hingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami patah tulang pada bagian kaki Peristiwa kecelakaan hebat yang melibatkan sejumlah pembalap awalnya terjadi lap pertama MotoGP Katalunya 2023 pada minggu kemarin Hingga membuat red flag dikibarkan Kecelakaan pertama dipicu oleh Enia Bastianini yang gagal menghentikan motor di tikungan satu lap pertama Akibatnya dia terjatuh melebar dan menyeret empat pembalap lainnya Nasib apas juga dialami oleh Francisco Bagna yang mengalami high side di tikungan kedua lap pertama Sadirnya dalam posisi memimpin balapan MotoGP Katalunya Akibatnya Francisco Bagna terpelanting dari motor dan jatuh di tengah lintasan Kemudian kaki Bagna terlindas oleh pembalap KTM Brad Binder yang berada tepat di belakangnya Hal itu membuat Bagna langsung mendapatkan penanganan dari tim medis MotoGP Katalunya di pinggir trek Hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Usai insiden keselangan mengerikan tersebut Kini kondisi Francisco Bagna yang tampaknya perlahan sudah mulai membaik Hal itu terlihat dari unggahan video di akun Instagram MotoGP pada Senin pagi Dimana Bagna terlihat sudah mulai bisa berjalan dengan bantuan alat tongkat Usai kakinya sempat terlindas motor Farah Devanti, GoTV News, melaporkan